Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pickle cut trading atau pilih kartu seperti biasanya Dan di mana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general trading ya Jadi energinya bisa risonet bisa tidak, bisa vice versa atau kebolak balik bisa tidak Semuanya tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing Jika dirasa risonet berarti untuk kalian Dan jika tidak risonet maka jangan terlalu dipaksakan berarti untuk orang lain ya Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan Jadi apapun semua seri dengan kali ini sebisa mungkin jangan ditelan bulat-bulat Itu namanya tidak bijaksana, alangkah baiknya diambil aja yang positif ya dan buang yang negatif Untuk di tema video kali ini adalah Yang suka stalking atau memantau kamu Nah jadi buat teman-teman semuanya yang merasa penasaran Siapa sih yang sampai saat ini tuh suka stalking aku, suka memantau aku Mungkin dari sosmed, mungkin dari kejauhan gitu Kira-kira siapa ya gitu Buat teman-teman semuanya tetap terus ikuti PicoCard trading kali ini Dan jangan di skip-skip videonya biar teman-teman semuanya paham Langkah awal hingga akhir kita melakukan PicoCard trading kali ini oke Seperti biasa Clarissa akan menebarkan 3 pilihan kartu Dan dimana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda Jadi saran dari Clarissa gunakan intuisi kalian Pilih saja gambar mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian oke Jadi ini untuk pilihan kartu yang pertama Ini untuk pilihan kartu yang kedua Dan disini adalah pilihan kartu yang ketiga Yes Satu Dua Tiga Oke ya Jadi buat teman-teman semuanya yang sekiranya membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih Kalian tidak perlu buru-buru Kalian pause aja video kali ini Sampai kalian benar-benar yakin ngedapetin kartu mana yang menurut kalian sesuai dengan isi kata hati kalian Dan buat teman-teman semuanya juga bisa memilih lebih dari satu pilihan kartu Misalnya saja teman-teman memilih kartu nomor tiga Kalian juga bisa memilih kartu nomor satu ataupun nomor dua Sah-sah saja karena general rating fun rating ya Emang terkadang energi kita juga ikut tertumpah di kartu-kartu yang lain Jadi tidak apa-apa oke Dan buat yang sudah memiliki pilihan kartu Sekarang saatnya akan Clarissa bantu rating dari urutan kartu yang pertama terlebih dahulu Jadi untuk kartu yang ketiga dan kartu yang kedua kita singkirkan terlebih dahulu Kita akan fokuskan energi kita pada kartu yang pertama Ada Ace of Pentacles Ada kartu The Sun Ada kartu Six of One Kemudian ada kartu Four of Pentacles Ada kartu Nine of Sport Dan disini ada kartu The Lovers Oke Sesuai dengan judul tema dan deskripsi Yang suka gitu ya Stalking atau memantau kamu secara diam-diam Aku disini melihat ya bahwa sepertinya orang ini sudah memiliki rasa Atau sudah memendam perasaan ini sudah sejak lama Yang saya lihat tapi orangnya ini ada yang sempat mengungkapkan Ada yang masih belum mengungkapkan gitu Yang jelas perasaan dia sampai saat ini masih dia bawa Aku merasa bahwa orang ini selalu apa ya Dalam artian tuh di dalam diamnya dia tuh kayak selalu berdoa meminta sama Tuhan gitu Walaupun mungkin di flashback kebelakang kemarin Dia belum bisa memiliki kamu gitu ya Tapi dia itu kayak seolah meminta sama Tuhan gitu ya Walaupun flashback kebelakang kemarin gak bisa memiliki kamu Tapi dia yakin gitu ya Bahwa suatu saat pasti Tuhan akan mempersatukan kalian Disini yang saya lihat Orangnya berasal dari mana sih gitu Orangnya yang jelas tuh kayak Kamu udah pernah kenal sama dia gitu ya Udah kenal sama dia sebelumnya Bisa dari lingkungan kerja yang lama kamu dulu Bisa dari lingkungan kerja kamu yang saat ini Bisa dari temen lama kamu dulu Temen lama bisa temen SMA SD gitu ya Terus bisa juga temen sosmed gitu ya Temen sosmed dulu yang last contact gitu Aku disini melihatnya seperti itu Dan disini yang saya lihat tuh kayak Biasanya orang yang udah lama gitu ya Udah lama terstah Gak pernah terkomunikasi gitu Biasanya kan ya udah gitu ya biarin aja Tapi yang saya lihat karena dia memiliki arti ketulusan yang sangat tinggi Aku bisa melihat bahwa orang ini tuh kayak Cinta dia masih tetap terus tumbuh di dalam hati dia gitu Dia masih belum bisa berhenti mencintai kamu Entah kenapa gitu Karena dia menganggap bahwa Mungkin kamu adalah orang yang selama ini memang dia cari Memang gitu ya Beberapa di antara kalian dulu ada yang sempat gitu ya Dia pernah mengungkapkan Tapi kalian pada saat itu mungkin menolak gitu Atau ada beberapa juga di antara kalian yang mungkin masih memendam perasaannya gitu Jadi kalian belum mengetahui gitu Tapi kayak orang ini tuh udah menyimpan perasaan terdalam dia untuk kamu Jadi seperti itu Terus disini aku bisa melihat bahwa Orang ini juga selalu Mendoakan hal positif ya di dalam hidup kamu gitu Jadi kayak ketika orang ini lagi mantau sosmed kamu gitu ya Mungkin lagi melihat status kamu galau Sedih gitu Orang ini tuh kayak bener-bener meminta sama Tuhan Berharap biar kamu itu diberi kebahagiaan Biar diberi kecerahan gitu ya Pencerahan bukan yang kayak malah Uh syukurin nih gitu ya Biarin tuh ini azab ini apa gitu Bukan seperti itu Tapi justru malah mendoakan yang positif Terus Aku disini juga melihat bahwa Orang ini memang tipikal seseorang yang Ada dua kemungkinan gitu Ada orangnya yang Transparan Ada orangnya yang Dalam artinya tuh kayak Pinter menyembunyikan perasaan Tapi disini yang lebih aku baca Lebih banyak yang Pinter menyimpan perasaan gitu Jadi kayak kamu gak bakalan tahu Tentang apa yang dia pendam Dan apa yang dia rasa Cuman Kamu bisa melihat aja gitu ya Gelogatnya dia itu kayak seolah Memberi kode-kode gitu ya Mungkin tuh kayak memberi perhatian Sesekali memberikan Apa ya Kata-kata romantis gitu Cuman ya mungkin Lebih mendominasi Kayak orang ini masih belum memiliki keberanian Untuk mengutarkan tentang isi hati dia Sama orang yang dia sayang Dan disini Dia menganggap bahwa Apa ya Dalam artian tuh di saat Dia dulu dekat dengan kamu gitu Memang disini Yang saya lihat tuh kayak saat ini Kalian berjauhan gitu ya Tapi Dia menganggap di saat dulu gitu ya Di saat flashback kebelakang kemarin Dia dekat dengan kamu gitu Seolah hati orang ini tuh Setiap hari ngerasa ceria Ngerasa bahagia Mendapatkan semangat baru Mendapatkan warna baru Di dalam kehidupan cinta dia Karena Dia sejatinya belum pernah gitu ya Mungkin kenal sama beberapa orang Pernah gitu Tapi mengenal seseorang yang seperti kamu gitu Ini baru dia rasakan Di saat dia pertama kali ketemu sama kamu Jadi kayak seolah Orang ini ada semangat baru Gairah cinta dia Tiba-tiba hidup kembali Terus juga rasa ingin memiliki sangat tinggi gitu Bisa dibilang Ada kebanggaan tersendiri Di dalam hati dia Dalam Dalam artian tuh kayak Hadirnya kamu di dalam hidup dia Walaupun dia sadar Pada saat itu dia bukan miliknya Kamu bukan miliknya dia gitu Tapi dia merasa bahwa Kayak seolah-olah itu apa ya Dia ini kayak miliknya Kamu ini miliknya dia gitu Aku melihatnya seperti itu Maaf kalau misalnya gak melepot ya Terus disini Disini ada kartu The Sun Di Sun tuh kayak Bener-bener menggambarkan apa ya gitu Kayak seolah-olah itu Entah kenapa gitu Mungkin orang ini tuh kayak Keceriaannya dia Sebelum hadirnya kamu Di dalam hidupnya dia gitu Seolah-olah itu kayak hampa gitu Tapi setelah kamu Bener-bener ada di samping dia gitu ya Berada di samping dia Berada di sekeliling dia lah gitu ya Seolah-olah dia merasa mendapatkan Apa ya Cahaya baru gitu Yang seolah-olah itu kayak orang ini Ingin memperjuangkan Dan menunjukkan tentang rasa Sayang dan cinta dianya ini Ke kamu gitu Disini ada kartu Seek of One gitu Kartu Seek of One disini tuh Kayak menggambarkan apa ya Dan orang ini sebenarnya juga Apa sih ya Orang ini sebenarnya tuh Pada saat dulu gitu ya Sebenarnya juga cukup sadar diri sih gitu ya Dalam artian tuh kayak Dia mencintai seseorang Yang sejatinya Dia belum mengetahui perasaannya gitu ya Bagaimana perasaannya gitu Cuman disini klarisnya bisa melihat gitu Bahwa orang ini tuh kayak Ada pikiran positif thinking gitu ya Yakin bahwa Suatu saat gitu Pasti apabila diberi kesempatan Orang ini akan mengungkapkan Tentang isi hati dia Yang sejujurnya sama kamu gitu Jadi entah kamu nolak Entah kamu menerima gitu Yang jelas gitu Dia biar tidak menjadi siksaan bagi diri dia gitu Dia akan mengutarkan tentang isi hati dia Jadi buat kamu sih sabar aja gitu Pasti akan ada momen Dimana dia akan ngomong ke kamu gitu Terus disini Seperti yang saya bilang tadi gitu Jadi kayak orang ini tuh Tiba-tiba seseorang yang Sangat pandai menyimpan Perasaan terdalamnya dia gitu ya Baik sama rekan-rekan Teman dia gitu Baik sama orang yang dia sayang Baik mungkin sama Teman kerja yang satu kantor Sama dia gitu Aku melihatnya sih Orang ini pandai gitu Pandai Menyimpan hati dan perasaan Sehingga gak ada orang yang tahu Bahwa dia sebenarnya Suka sama kamu gitu Karena Orang ini tuh kayak Apa ya Penggemar kamu dalam diam gitu Suka sama kamu dalam diam Karena yang saya lihat tuh Orang ini Apa ya Dalam artian tuh kayak Keinginan dia Terbesarnya tuh Walaupun untuk saat ini Dan flashback kebelakang kemarin Dia belum bisa mengungkapkan Tentang isi hati dan perasaan dia gitu Tapi suatu saat gitu ya Dengan cara dia sendiri gitu Dia akan tunjukkan bahwa Ya sebenarnya tuh kayak Entah kamu nerima atau tidak gitu Dia menunjukkan yang terbaik gitu ya Dalam artian tuh kayak Ya aku ini sayang sama kamu gitu loh Jadi yang kayak Entah Entah kamu nerima dia Entah kamu tidak Yang penting dia berani maju dulu Aku menerima dia seperti itu Di sini yang saya lihat Dia juga tipikal seseorang yang Sepertinya tuh kayak selalu ada gitu ya Selalu ada di saat Situasi apapun gitu ya Baik kamu sedih Senang Bahagia gitu Bahkan bisa dibilang Kamu mungkin sering curhat ke dia gitu ya Tentang Kesedihan yang saat ini Sedang kamu alami Sedang kesedihan apapun gitu ya Yang dulunya tuh kamu alami ke dia gitu Entah masalah Kamu dengan pasangan kamu Entah masalah kamu Dengan keluarga kamu gitu Yang jelas Orang ini tipikal seseorang yang Apa ya Pendengar setia Orangnya mampu memberikan kata Dan solusi yang bijak gitu Karena orang ini tuh Sejatinya gak bisa Ngelihat orang yang dia sayang Sedih gitu ya Sedih apalagi disakitin sama orang lain Terus disini Aku juga bisa melihat bahwa Orang ini sampai detik ini Gak bisa lepas dari bayang-bayang kamu gitu Bahkan harapan terbesar dia Apabila kamu saat ini Bener-bener last contact sama dia Berpisah sama dia Harapan dia ke depannya Biar bisa dipertemukan lagi sama kamu Setidaknya Dia bisa mengutarakan Tentang isi hati dia yang sesungguhnya gitu Kalaupun kamu saat ini Kayak masih Satu lingkungan sama dia Ya dia itu kayak bener-bener Masih berharap bahwa Suatu saat Dia memiliki keberanian untuk Mencari situasi yang pas Kapan dimana dia Ingin mengutarkan tentang Isi hati dia ke kamu Karena disini ada Kartu The Lovers gitu Kartu The Lovers tuh kayak Mau kamu gitu ya Dalam artian tuh kayak Sebenernya dia juga ada Perasaan cemburu Apabila kamu Menceritakan masalah Percintaan Ke dia gitu Tapi orang ini kan tidak Menunjukkan tentang Rasa kecemburuan tersebut gitu Cuman Ya orang ini tuh kayak gini loh Apapun gitu ya Apapun kamu lakukan Gak masalah gitu Mau itu nyakitin dia Mau apa Yang penting kamu bahagia Gak apa-apa Daripada melihat kamu Merasa sedih gitu Jadi orang ini sebenernya Rasa cemburu ada Ketika kamu mungkin Menceritakan orang lain Di hadapan dia gitu Tapi Apabila itu membuat Kamu bahagia Lakukanlah Gak masalah gitu Soalnya itu seperti itu Karena apa Ya disini aku bisa melihat Ketulusan Dari diri dia gitu Dan disini memang Yang saya lihat tuh Orangnya Kayak gak bisa terus terang gitu loh Kalau suka sama orang Ya mungkin beberapa aja Di antara kalian gitu Cuman kayak lebih kebanyakan sih Memendam dan menyimpan perasaan gitu Cuman kayak nantinya Kamu bener-bener lihat dia itu Kok ini orang kok kayaknya beda ya Kok kayaknya memberi kode-kode gitu Kok kayaknya perhatian Dibilang suka Kayaknya Enggak gitu Tapi dibilang gak suka Kayaknya juga enggak gitu Jadi kayak seolah-olah Membingungkan gitu Tapi sebenarnya Dilihat dari Dasar hati dia yang paling dalam Orang ini memiliki Kekuatan cinta Yang cukup besar sama kamu Gitu Terus kita lihat Di Versi oracle-nya Yang suka Stalking atau memantau kamu Oke Di sini ada kartu Spiritual Understanding Kemudian ada kartu Breeder Ada kartu Brilliant Ide Terus ada kartu juga You Can Know What To Do Dan di sini ada kartu Chakra Learning Dan ada kartu juga Take Back Your Power Oke Di sini yang saya lihat ya Untuk saat ini sih Yang saya lihat tuh Kayak dia masih tetap terus Berharap dan meminta Sama Tuhan gitu ya Biar diberi kesempatan Untuk dia mengutarakan Tentang isi hati dia Yang sesungguhnya Sama orang yang dia sayang Yaitu kamu Jadi orang ini tuh kayak Bener-bener meminta sama Tuhan Biar diberi momen yang pas Waktu yang pas gitu ya Untuk Dia diberi kesempatan Untuk mengutarakan Tentang isi hati dia Karena jujur ya Saat ini sepertinya Dia merasa tersiksa gitu ya Karena udah terlalu lama banget gitu ya Memendam perasaan cinta dia Ke kamu gitu Karena dia tipe-tipe Seseorang yang Sangat bisa manipulatif Memendam perasaan gitu Jadi yaudah gitu Asinya gak tahan Tapi ditahan-tahankan gitu Terus di sini Aku melihat bahwa Dia masih tipikal seseorang Yang sangat bijak ya Sangat bijak dalam Bijak dan dewasa gitu Dalam menghadapi situasi apapun gitu Terkadang kan gak semua orang Bisa menerima gitu ya Keadaan dia yang seperti ini gitu Bahkan Bisa dibilang tuh ada seseorang yang Misal dia suka sama seseorang Tapi ditolak Atau Mungkin dia dengan jalan yang lain gitu Pasti Terlihat gitu ya Gelagat dia yang bener-bener kayak Mungkin tuh kayak Lebih cue ke kamu Jute ke kamu Tiba-tiba gak nyapa Tiba-tiba gimana gitu Tapi kalau orang ini berbeda gitu Walaupun dia merasa cemburu Merasa tersakiti gitu Merasa apa gitu Tapi yang saya lihat Dia tetap profesional gitu Artinya Ya tetap bisa menjadi Pendengar setia Dari cerita-cerita kamu Dari kisah-kisah kamu Dan memberikan solusi yang terbaik Dan tak kunjung lupa pula Dia juga selalu mendoakan kamu Yang positif gitu Asalkan kamu bahagia Dia gak apa-apa gitu Karena yang serinya tuh Orangnya sangat bijaksana Dan memiliki sisi kedewasaan Soalnya biasanya ada seseorang yang Dia merasa suka sama seseorang Tapi dia belum Bisa mengungkapkan Ketika Orang yang dia suka gitu ya Jalan dengan orang lain Atau apa gitu Pasti yang lihat gitu Dia kebakaran jenggot Tapi kalau orang ini gak Santui, santai Karena dia tiperkan seseorang yang Sangat bisa memenam perasaan Bahkan Saat ini dia tuh Kayak sebenarnya tuh apa ya Dia tuh kayak udah Memiliki ide-ide yang Positif gitu ya Untuk berusaha gitu ya Misalnya tuh kayak Apabila nanti aku Bener-bener diberi kesempatan Untuk mengutarakan tentang Isi hati aku ini gitu ya Sama dia gitu Seolah orang ini tuh kayak Ingin udah Menyusun rencana Kata-kata gitu ya Kata-kata apa yang bakalan Dia ungkapkan Dan dia ucapkan ke kamu Jadi seperti itu Jadi kayak bener-bener Orang ini tuh kayak udah Sebenarnya udah flashback Belakang kemarin gitu ya Udah jauh-jauh hari gitu ya Bener-bener kayak Latihan lah Isinya seperti itu Terus disini ada kartu You know what to do Karena bisa dibilang tuh Kayak gini loh Entah kenapa ya gitu Di saat Mungkin dia ngerasa sedih Di saat mungkin Dia ngerasa cemas gitu Tapi gitu ya Walaupun kamu cerita sama dia Curhat ke dia Walaupun yang Yang kamu ceritakan Cerita orang lain gitu Tapi itu udah membuat dia Ngerasa apa ya Dalam arti itu Ngerasa seneng aja gitu Karena mendengar suara kamu Itu suatu anugerah Bagi diri dia Jadi seperti itu Jadi mau kamu ngomongin Orang lain Mau apa gitu Yang penting Kamu komunikasi sama dia Dia udah ngerasa seneng Dan bahagia gitu Terus juga disini Ada kartu Caklak learning Mungkin beberapa Di antara kalian Ada yang sepertinya tuh Sempat pekasih gitu Cuman kayak kamu Gak berpikiran Yang terlalu jauh aja gitu Atau ada juga Beberapa di antara kalian tuh Yang masih samar-samar gitu Kamu paham Sebenarnya maksud dia apa Tapi kamu gak Gak mau menyimpulkan Diri dia yang terlalu jauh gitu Sehingga Ya bisa dimana tuh kayak Kamu menunggu Momen yang tepat Dimana Yaudah deh Biar dia aja sendiri Yang mengungkapkan Tentang isi hati dia gitu Karena disini seperti itu Terus juga disini Ada kartu Take back your power gitu Take back your power Itu kayak Entah kenapa ya gitu Di saat Kamu sedang sedih Di saat kamu sedang Ngerasa gelisah gitu Ketika kamu curhat ke dia gitu Seolah kamu itu Mendapatkan kekuatan baru gitu Seolah kamu itu Kayak bener-bener Jadi pribadi yang lebih Lebih bisa menghadapi problem Menjadi pribadi yang bisa Lebih strength lagi Dalam menghadapi masalah gitu Karena entah kenapa gitu Sebelum kamu cerita sama dia gitu Kesannya itu kayak kamu galau Gak menemukan titik terang gitu Tapi setelah kamu Curhat gitu ya Curhat ke dia Seolah kamu mendapatkan Kekuatan kembali gitu Yang seolah itu Iya kamu sebenarnya Sempat ngerasa bahwa Ini orang hatinya tulus Ini orang hatinya baik Memang yang saya lihat Orangnya tulus dan baik gitu Apalagi Orang ini tuh kayak Bener-bener Karena rasa sayang Dan cintanya dia Yang begitu besar ke kamu gitu Jadi gak peduli Mau kamu cerita orang lain Mau kamu curhat orang lain Apa yang penting Dia tetap selalu ada Buat kamu Jadi seperti itu Terus Di sini Kestalking atau memantuk kamu Oke Knek of Swords King of Pentacles Ada kartu Nine of Cups Di sini ada kartu juga Five of Pentacles Ada kartu The Devil Selanjutnya ada kartu juga Wheel of Fortune Di sini aku sih melihat ya Bahwa Kedepannya gitu ya Apabila dia sudah mengungkapkan Tentang isi hati dan perasaan Dia ke kamu gitu Memang orangnya gak memaksa Untuk kamu suka sama dia gitu Tapi orang ini tuh Akan tetap memperjuangkan Menunjukkan bahwa Ya aku ini sayang ke kamu Ini tulus gitu Yang jelas tuh kayak Dia ingin menunjukkan Tentang hal itu Jadi mau kamu menerima Atau enggak gitu Tapi nantinya Aku ngerasa bahwa Seiring dengan Berjanya waktu gitu Kamu bisa respect Dengan sendirinya Untuk menerima Kedilan dia gitu Terus juga di sini Ada kartu King of Pentacles gitu King of Pentacles tuh kayak Orang ini sebenarnya Gak memiliki maksud Dan tujuan tertentu Gitu ya sama kamu Bukan berarti Karena dia suka sama kamu Makanya dia bantuin kamu gitu Bukan tetapi Karena ketulusan hati dia Gitu ya Memang basically Dia orangnya baik gitu Dan gak bisa Ngelihat orang yang Dia sayang sedih gitu Makanya orang ini tuh kayak Berusaha selalu ada Gitu ya Buat kamu gitu Terus juga di sini Bisa di bilang tuh Apa ya gitu Nine of Cup gitu Nine of Cup tuh kayak Seolah-olah ya Mungkin bagi diri dia gitu ya Mungkin saat ini tuh Bisa dibilang tuh Bahagia sih Bahagia gitu Tapi kayak kebahagiaan dia Belum sempurna 100% gitu ya Sebelum kamu bisa jadi Miliknya dia gitu Memang ada sih Keinginan ambisi yang Seperti itu gitu Di dalam diri dia gitu Jadi kayak Dia merasa bahwa Ya saat ini dia Ngerasa Ngerasa bahagia gitu Tapi kebahagiaan dia tuh Belum sempurna gitu Apabila dia masih belum Mengutarakan tentang Isi hati dia yang Sesungguhnya ke kamu gitu Jadi kayak Mau kamu nerima dia Mau kamu enggak gitu Yang jelas Kamu udah tahu Tentang isi hati dia Bagaimana gitu Baru itu dia merasakan Ya Kesempurnaan yang sesungguhnya Gitu Karena kalau Sampai detik ini Gitu Dia masih belum Mengungkapkan Dia bisa dibilang tuh kayak Ini sebuah kebahagiaan Yang tertunda gitu Dan disini Aku bisa melihat bahwa Hmm Orang ini selalu Sepertinya selalu menemani kamu ya Di saat kamu Lebih sering kayak Ngerasa sedih gitu Dan orang ini selalu Memberikan kata-kata yang positif Selalu berusaha Menenangkan kamu Selalu berusaha Eee Kamu apa ya Dalam artian itu Mengambil keputusannya yang tepat gitu Jadi Aku melihatnya sih bahwa Eee Bisa dibilang tuh kayak Sebenernya banyak kisah Terutama Apa ya Orang ini tuh kayak Nampingi kamu Di saat kamu sama siapapun gitu ya Mungkin di saat kamu dulu Sama mantan kamu Di saat kamu dulu Sama PDK PDKTN kamu gitu Kamu curhatnya ke dia gitu Dan dia selalu Berusaha mengiring kamu Di dalam situasi apapun Walaupun Sejujurnya Bagi dia Ini tuh kayak bikin Dia ngerasa tertekan gitu Tapi Dia gak pernah merasa Keberatan sama sekali gitu Karena Ya bisa dibilang tuh Membantu kamu Adalah momen yang cukup bahagia gitu Walaupun Ya sebenernya Yang Yang harus dia bantu ini Untuk orang lain gitu loh Bukan untuk diri dia sendiri Terus juga disini ada kartu Well of fortune gitu Well of fortune tuh kayak Aku yakin gitu ya Bahwa suatu saat Entah cepat Atau lambat Kamu akan tahu Dia Dia siapa Dan apabila saat ini Kamu benar-benar Udah ngerasa bahwa Dia adalah orangnya gitu Ya kemungkinan terbesarnya gitu Kamu akan mulai gitu ya Mungkin Mulai simpati Dan mulai kayak Lebih bisa Meresapi gitu ya Makna Tulusnya dia dalam mencintai kamu Jadi seperti itu Oke Terima kasih banyak Buat teman-teman yang udah Nyimak kartu yang nomor 1 Dan Di kesempatan kali ini Kita akan melanjutkan Buat teman-teman yang memilih Kartu nomor 2 Oke Dan ditunggu ya Jangan lupa Tetap station Di channel Tarot Radio Indonesia Oke Halo Dan di kesempatan kali ini Kita lanjutkan Buat teman-teman yang memilih Kartu nomor 2 Di sini ada kartu Egg of Egg of 1 ya Ada kartu Two of Pentacles Kemudian ada kartu juga Seven of Swords Ada kartu juga Nine of 1 Ada kartu juga The Well Dan di sini Yang terakhir Ada kartu The Fool Oke Sesuai dengan judul tema Dan deskripsi Yang suka stalking Atau memantau kamu Di sini Jika dilihat dari kartunya Si Siapa sih ya Kira-kira Dia yang suka stalking Atau memantau kamu Sepertinya adalah Dia orang yang saat ini Sedang dekat Dengan kamu Memang sepertinya ya Beberapa di antara kalian Yang memilih kartu nomor 1 Mungkin kalian saat ini Sedang dekat dengan seseorang Gitu ya Cuman Mungkin beberapa di antara kalian Ada yang masih proses Mau merencarakan Sebuah pertemuan Sama dia Ada yang Memang belum pernah Ketemu dia sama sekali Tapi entah kenapa Gitu Walaupun kalian kenalnya Lewat sosmed Lewat dunia maya Gitu Tapi yang jelas Kedekatan kalian itu Udah bener-bener Intensi itu Dan seolah-olah Kamu merasa kayak Udah dekat banget Sama dia Udah kena lama Banget sama dia Padahal ya Sejatinya kamu belum tahu Gitu dia seperti apa Tapi yang saya lihat Orang ini mampu Memberikan kenyamanan Dan seolah-olah itu Mampu meyakinkan kamu Bahwa dia adalah Seseorang yang memang Layak untuk Kamu perjuangkan Dan di sini Yang saya lihat Orangnya hadir Seolah-olah itu Membawa warna baru Di dalam kehidupan Cinta kamu Karena sebelumnya Flashback kebelakang kemarin Harapan cinta kamu Bener-bener udah kelabu Dihancurkan Sama masa lalu kamu Tapi setelah Datangnya dia Di dalam kehidupan kamu Kamu jadi yakin Bahwa seseorang Yang ingin memperjuang kamu Dan membawa hubungan Sampai ke titik yang Jenjang lebih serius Itu masih ada Itu yang membuat kamu Seolah-olah itu Speechless sama dia Dan terkadang Kamu juga suka Memikirkan Di saat aku Kangen sama dia Apakah dia Kangen juga ya Sama aku Apa memikirkan juga Atau enggak ya Mungkin beberapa Di antara kalian Ada yang berpikir Seperti itu Dan seolah bertanya Seperti itu Di sini yang saya lihat Sama gitu Di saat kamu memikirkan dia Di saat itulah Berarti dia Sedang memikirkan kamu Dan di sini Yang saya lihat Orangnya juga Secara diam-diam Gak cuma Suka memir kamu aja Tapi dia tuh kayak Suka mengulik-ngulik Kamu gitu loh Cielah Mengulik-ngulik itu Dalam artian tuh kayak Mencoba melihat Mungkin IG kamu Mungkin story WA kamu Mungkin Facebook kamu Gitu Dia seolah-olah tuh Ingin tahu gitu Dulu kamunya itu Sama siapa Kayak apa Gitu Dulu kamu orangnya itu Seperti apa Gitu Dan bahkan bisa diulang tuh Kayak Orang ini orang yang Paling rajin Ngecek status Gitu ya Apabila kamu Baru update status Jadi Nih orang saat ini Gimana ya gitu Dan dulunya Seperti apa Jadi kayak makanya Orang ini tuh kayak Bener-bener Mempelajari kamu Dari mungkin tuh Kayak status-status Kamu di masa lalu Gitu Jadi kayak Oh ternyata nih orang Dulu kayaknya Pernah galau juga ya Gitu Oh nih orang dulu Kayaknya pernah deket Dengan ini ya Gitu Tapi secara Diam-diam Dan gak ngomong juga Sama kamu Gitu Jadi makanya Seolah-olah orang ini tuh Kayak tahu banget Tentang hidup kamu Gitu Dari mana gitu Ya aku punya sih Dari cara dia Ngestalkingin kamu Gitu loh Bener-bener kayak Mungkin dari IG kamu Mungkin dari BA kamu Mungkin dari Facebook kamu Gitu Terus juga disini Bisa dibilang tuh Kayak orang ini Bener-bener Ngelihat kamu itu Gak dari kelebihan kamu Gak dari fisik kamu Gak dari apa Tapi yaudah gitu Apa yang ada di dalam diri kamu Dia bener-bener ngerasa suka Gitu Bahkan bisa dibilang Ya Koneksi antara Pembicaraan kamu Dan dia itu Nyambung gitu Entah kenapa gitu Di saat mungkin Kamu teleponan sama dia Gitu Durasinya tuh Bener-bener udah gak kerasa Kamu udah ngabisin Waktu berapa menit Berapa jam Gitu ya Tahu-tahu Kalian berdua udah Sama-sama ngantuk Gitu aja Karena apa Ya bisa dibilang Kekuatan cinta Antara kamu dan dia Sama-sama kuat Gitu Dan disini Sebenernya di dalam diri kamu Juga sempat sih Merasa ragu Atau mempertimbangkan gitu Nih orang Bener-bener gak ya Sesuai dengan harapan Dan keinginan aku Jangan-jangan Dia sama gitu Kayak mantan-mantan aku dulu Atau kayak Masa lalu-masa lalu Aku dulu gitu Kamu sempat sih Ada perasaan ragu Mempertimbangkan dia Gitu Mempertimbangkan Untuk kamu perjuangkan Atau kayaknya Kamu stop deh Untuk disini aja gitu Karena kamu kayak Masih belum siap Untuk tersakiti Yang kedua kalinya gitu Tapi Kamu juga gak bisa Membongi perasaan Kamu sendiri Bahwa Ya kamu nyaman sama dia Kamu sayang sama dia Seolah-olah Ini tetap terus berjuang Sama dia gitu Dan itu yang membuat Kamu Maju ke depan Dan menerima kehadiran dia Gitu Disini Memang sih gitu Disini Lebih ada yang Kayak lebih banyak Yang Kalian belum bertemu Sama dia Tapi sepertinya Kebanyakan Buat teman-teman Yang milih kartu nomor 2 Gitu Udah ada rencana Untuk menyusun Pertemuan gitu ya Misal gitu ya Apabila dia nanti Ketemu sama kamu Kita ketemu di mana Gitu Misal udah Ini tuh kayak Udah merencanakan Sebuah pertemuan gitu Jadi mau ketemunya Bulan depan Tahun depan Atau apa gitu Sudah ada rencana gitu Sudah ada rencana Di dalam Benak dia Aku menerima Seperti itu Dan disini Ini merupakan apa ya Kabar gembira banget Bagi diri kamu gitu Karena sejujurnya Ya kamu kurang merasa lega aja Apabila Mungkin menjalin hubungan Hanya lewat sosmed aja Kamu lebih suka Apabila Udah tau dia Dan dia tau kamu Jadi kayak Kamu lebih ngerasa enjoy Tapi terkadang juga Ada perasaan yang Daktikduk ya Dalam artian tuh Nanti setelah dia ketemu Kecewa lagi Nanti setelah dia ketemu Berubah lagi No Lebih baik Hapus semua gitu ya Fikiran-fikiran yang gak penting Di dalam fikiran kamu Karena itu akan Menghancurkan semangat kamu Untuk memperjuangkan dia Tetapi lebih Tunjukkan gitu ya Mana yang potensi Untuk Intinya tuh Menjadi poin plus gitu ya Di dalam diri kamu Untuk kamu tunjukkan ke dia gitu Dengan seperti itu Aku yakin bahwa Dia akan senang sama kamu Karena Yang saya lihat tuh Dia tipikal Seseorang yang mencintai kamu Itu bukan dari Segi kekurangan kamu gitu Tapi Dia mencintai kamu itu Dari kebaikan kamu Dan ke apa Adaannya diri kamu Jadi seperti itu Di sini yang saya lihat tuh Sepertinya untuk saat ini tuh Kayak kalian lagi Suka kangen-kangenan ya Dalam arti itu kayak Saling suka Cari-mencari Satu sama lain Di saat mungkin Teleponnya telat Atau mungkin Balasnya telat gitu Aku lihat seperti itu Cuman Ya Sebenarnya kamu menyadari Bahwa mungkin dia lagi Sibuk kerja kali gitu Mungkin dia sibuk Banyak keluarganya kali Atau bagaimana gitu Cuman entah kenapa gitu Kayaknya kamu gak bisa Membohongi perasaan Diri kamu sendiri Bahwa kamu itu Kayak kangen terus sama dia gitu Kangen terus sama dia Rindu terus sama dia Dan kamu ini Ini sebenarnya perasaan apa sih gitu Kayaknya seolah itu Kayak masih bingung gitu Ini yang dinamakan Ya perasaan Koneksi hati yang kuat gitu Karena kamu Saking sayangnya Dan cintanya Ke dia gitu Cuman Saran dari aku sih Kamu boleh gitu ya Cinta sama dia Kamu boleh gitu ya Memberikan hati untuk dia Tapi jangan seutuhnya Sebelum kamu benar-benar Ketemu sama dia Karena apa gitu Ya bisa dibilang tuh Kamu boleh memberikan Semua hati kamu untuk dia Setelah benar-benar Kamu ketemu sama dia gitu Ya kalau sesuai dengan Apa yang kamu harapkan Gak masalah Tapi kalau misalnya Masih belum sesuai Dengan apa yang kamu harapkan Kan takutnya nanti Kamu kecewa sendiri gitu Tapi dari overall sih Aku melihatnya Bahwa dia sesuai Dengan apa yang kamu harapkan Dan dia gitu ya Sepertinya memang Kamu adalah orang Yang dia cari selama ini gitu Jadi kalau di sini Energinya positif banget gitu Aku aja kayak Sampai berkesan gitu ya Speechless gitu Lihat kartunya Terus juga di sini Ada kartu To the well To the well tuh kayak Menggambarkan tentang Apa ya Bisa dibilang tuh Walaupun kalian Ada perbedaan gitu ya Karena Setiap manusia Gak pasti memiliki mirip Kesamaan gitu Tapi Walaupun ada perbedaan gitu Tapi yang saya lihat tuh Kalian berdua Sama-sama bisa Ngimbangin satu sama lain Nantinya gitu Mungkin Apabila suasanya Lagi Lagi boring Lagi 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 apa ya Lagi boring Lagi garing gitu Pasti ada aja Ulah yang Kalian bahas Sehingga Ya bisa dibilang tuh Kayak Ini nyambung gitu Gak ada bahasanya Bener-bener boring gitu Mungkin memancing Dengan bercandaan Memancing dengan Mungkin Eh kamu pernah Gak kesini Aku pernah loh Tempatnya kayak gini Kayak gini gitu Atau mungkin Hal yang lain gitu Yang lebih intens gitu Yang jelas tuh kayak Selalu ada Hal yang kalian bahas Biar Komunikasi kalian tuh Gak garing gitu Intinya tuh seperti itu Dan disini Aku bisa melihat bahwa Jadi Buat kalian yang memilih Kartu nomor 2 gitu Ada beberapa Di antara kalian yang Mungkin dia seumuran Bisa juga dia lebih muda Bisa juga dia lebih tua gitu Tapi perbedaan usia Bukanlah hal yang paling utama Bagi dirinya Karena dia merasa bahwa Intinya apabila dia lebih Lebih tua gitu Dia akan bisa Ngimbangin gitu ya Ngimbangin umur kamu Apabila dia lebih muda gitu Ya berarti dia bisa Dewasa gitu Bisa mengimbangi Kedewasaan kamu Jadi seperti itu Jadi ini bukan sebuah Halangan yang patut Diperbincangkan Bagi dia Terus juga disini Ada kartu the fall gitu Kartu the fall disini Kayak seolah-olah Ya Kedekatan antara kamu Dan dia Ini merupakan Apa ya Merupakan Sebuah awal baru Awal baru Untuk Intinya tuh Kamu bisa menghapus Masa kelam Dan kisah lama Kamu yang pernah Kamu rasakan Di masa lalu gitu Jadi intinya apa sih itu Ya bisa dibilang tuh Kayak ini adalah Awal yang baru Untuk kamu Bisa memulih hubungan baru Bersama orang yang Sayang sama kamu Bersama orang yang Bener-bener bisa layak Untuk kamu berjuangkan gitu Jadi kayak intinya tuh kayak Ini adalah Masa kamu untuk Membuka hubungan baru Setelah Masa healing kamu gitu ya Melupakan rasa sakit Yang udah dibuat Sama masa lalu kamu Jadi seperti itu Dan coba kita lihat Untuk di versi Oracle nya Yang suka stalking Atau memantau Kamu Secara Diam-diam Oke Disini ada kartu Crystal Create Attention Terus ada kartu Angel Therapy Ada kartu Clear Sentience Ada kartu Clear Choke Nance Ada kartu Juga You are safe Ada kartu Clear Audience 1, 2, 3, 4, 5, 6 Disini yang saya lihat ya Memang sih Entah kenapa ya Disaat Kamu bener-bener baru Pertama kali Kenal sama dia Dan kamu Tukeran foto Satu sama lain Kamu ngerasa Ada chemistry Sama dia Dia seolah-olah itu Membawa energi Baru yang berbeda Orang yang belum pernah Kamu kenal Seolah itu Perasaannya itu Bener-bener beda Banget Ini orang Kayaknya Seseorang yang Bener-bener kamu cari Ini Seperti itu Dan bisa dibilang Dia juga Orangnya karismatik Entah kenapa Kayaknya Mungkin banyak Seseorang yang Berusaha Ngedeketin kamu Tapi kamu chemistry Feelnya itu Kayak nancep Ke dia aja Dan ini yang Membuat kamu Ini sebenarnya Perasaan apa Terus juga disini Ada kartu angel terapi Yang artinya apa Ya mungkin Hadirnya orang ini Memang di saat Waktu yang pas Di saat waktu yang pas Di saat memang Bener-bener Apa ya Di saat kamu memang Udah baru sembuh Dari masa healing Kamu Melupakan rasa sakit Yang udah ditinggalkan Sama mantan kamu dulu Dan memang ini adalah Ini kayak Udah deh Ini adalah Waktu yang pas Dimana aku memang Cari seseorang Yang bener-bener Bisa diajak serius Ya jadi bisa dibilang Dia datang Di saat momen Atau waktunya itu Pas gitu Di saat memang Kamu lagi cari Seseorang yang Bener-bener Bisa diajak Untuk serius Dan sebisa mungkin Ya kalau bisa Dibawa sampai Ke jenjang pernikahan Itu harapan kamu Terus juga disini Ada kartu clear sentience Kartu clear sentience Disini tuh Kayak menggambarkan Tentang Apa sih ya Dalam artian tuh Kayak Mungkin kamu Apa ya Penuh dengan Tanatanya Di dalam hati kamu Sebesar apa sih Cintanya dia Ke aku Seberapa bahagianya Gitu ya Dia ke aku Disini aku melihat sih ya Bahwa cinta dia Ke kamu memang Begitu besar gitu ya Begitu pula juga Perasaan kamu Dan disini dia juga Rasa sayang dia tuh Kayak juga bisa Melebih apapun gitu Walaupun Kalian belum pernah Ketemu satu sama lain gitu Tapi Ya dia tuh kayak Seneng Apa ya Deket dengan kamu aja Udah ngerasa seneng gitu Apalagi ketemu sama kamu gitu Memang bisa dibilang Saat ini tuh kayak Kebahagiaan Dia masih kebahagiaan Yang tertunda Karena dia belum bisa Menemui kamu secara langsung Tapi di dalam hati dia tuh Kayak seolah ada janji gitu ya Walaupun saat ini Belum bisa ketemu Tapi Dia yakin bahwa Suatu saat gitu ya Pasti dia akan Mewujudkan apa yang Apa yang kamu inginkan gitu Yaitu bisa bertemu Sama dia Jadi seperti itu Terus juga disini Ada kartu Claire Chalk Nines Memang sih Kendala terbesar Untuk Antara kamu Dan dia Saat ini adalah Kayak kamu gak bisa Ketemu sama dia Bisa dibilang tuh LDR gitu Tapi Sebenernya Bagi dia ini Bukan sebuah halangan Terbesar gitu ya Bukan sebuah hambatan terbesar gitu Karena Ya orang ini tuh kayak Mempercaya gitu ya Pasti Tuhan akan memberikan Momen yang spesial gitu ya Apabila nanti kalian Bener-bener bisa bertemu Dan bener-bener bisa Menghilangkan Apa ya Rasa kerinduan kalian Masing-masing gitu loh Karena disini yang saya lihat tuh Mungkin ini kayak Lebih ke kamu ya gitu Ih kita ini Kendalanya ini LDR gitu Jadi kayak gak bisa Melepaskan rasa rindu Gak bisa melepaskan rasa kangen gitu Cuman Kalau dia sih Mencoba berpikir bijaksana gitu Oke gak apa-apalah gitu ya Memang ya dia sadar diri Saat ini tuh kayak dia masih Mungkin tuh Banyak kerjaan Banyak apa gitu Tapi dia berjanji Bahwa suatu saat gitu Pasti orang ini Bakalan mewujudkan Apa yang menjadi Keindahan kalian berdua Yaitu sama-sama bisa bertemu Di momen yang tepat Di waktu yang pas Dan di tempat yang Memang kalian inginkan Terus juga disini Ada kartu You are safe Aku melihat bahwa Orang ini tuh kayak Untuk saat ini Dan ke depannya gitu Dia akan tetap terus berjuang gitu ya Walaupun mungkin ada problem Walaupun mungkin ada kendala gitu Tapi dia percaya bahwa Kalian berdua nantinya Sama-sama bisa menghadapi Karena apa Saking besarnya Rasa cinta kamu ke dia Saking besarnya juga Rasa cinta dia ke kamu gitu Jadi No problem gitu Walaupun ada masalah apa gitu ya Yang penting Aku akan tetap terus Memperjuangkan hubungan ini Sampai benar-benar Kamu bisa jadi milik dia Seutuhnya Terus disini juga ada Kartu clear audience Hei 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 Clear audience disini Kayak menggambarkan Tentang apa sih Dalam artian tuh Kayak Orang ini Di dalam prinsip hidup dia Kayak Gak ingin ya gitu Cukup dia yang Memperjuangan kamu Atau mungkin kamu Yang memperjuangkan dia gitu Karena Harapan dan keinginan dia adalah Yuk kita sama-sama berjuang Sama-sama berkorban Untuk menggapai Satu tujuan Yaitu kebahagiaan gitu Karena keinginan dia itu Seperti itu Jadi orang ini tuh Gak ingin ya Dalam artian tuh Oke aku yang akan berjuang Untuk kamu Atau mungkin kamu yang berjuang Untuk aku gitu No Dia bukan tiba-tiba Seseorang seperti itu Jadi yaudah gitu Kita sama-sama berjuang Sama-sama berkorban gitu Karena memang tujuan kita sama Untuk menggapai sebuah kebahagiaan gitu Jadi yang saya lihat ini seperti itu Bagus ya orangnya yang saya lihat Terus disini kita coba lihat di tarotnya Yang suka stalking atau memantau kamu Oke Terlihat ya bahwa disini ada kartu Two of cup gitu Two of cup tuh kayak Orang ini sejatinya tuh Suka membuat sebuah hubungan itu Dilandasi dengan komitmen gitu Jadi misal Kamu belum pernah ketemu sama dia Sama sekali gitu Tapi kayak Orang ini tuh kayak mampu Membuat sebuah komitmen gitu Kamu harus bisa ngejaga hati ya gitu Kamu harus bisa serius ya Kamu harus bisa apa gitu Karena kayak orang ini tuh Bener-bener Suka menjalin hubungan tuh Yang gak cuma seneng-seneng doang Tapi yang bener-bener Kita harus ada fondasi komitmennya gitu Dengan harapan ya Biar hubungan ini tuh Semakin berkualitas Itu keinginan dia Disini juga ada kartu King Oswald Mungkin Banyak juga gitu ya Orang yang ngerasa suka sama dia Banyak juga orang yang ngerasa seneng sama dia gitu Tapi Yang saya lihat gitu Dia bukan tiba-tiba seseorang yang munafik gitu Apabila dia suka Maka dia katakan suka Apabila dia tidak suka Maka dia katakan tidak Tidak suka Dan apabila dia suka sama kamu Ya berarti itulah gitu Yang ada di dalam Isi hati dia yang sesungguhnya Jadi Buat kamu sih gak perlu ragu ya Ah jalan-jalan cinta Dan sayangnya kamu cuma gombal No Karena yang saya lihat Dia orangnya jujur dan transparan Kalau dia suka ya Dia katakan suka Kalau gak suka ya Berarti dia mengatakan gak suka gitu Terus juga disini Ada kartu Nine of Pentacles gitu Nine of Pentacles tuh kayak Walaupun saat ini Tata muka kalian hanya bisa dilakukan gitu ya Lewat sosmed gitu Tapi setidaknya gitu ya Ngelihat foto kamu di Facebook Ngelihat mungkin wajah kamu di video call gitu Itu udah mampu mengurangi rasa kerinduan dia Daripada Nggak melihat wajah kamu sama sekali Yang saya lihat sih seperti itu ya Disini Terus juga disini Dia lebih ngerasa ya Ngedapetin sebuah aura Kebahagiaan baru gitu Yang seolah-olah Inilah yang memang dia cari gitu Terus juga disini ada Kartu four of Pentacles Untuk saat ini sih Jujur ya Dia juga Sebenarnya sama seperti kamu Kamu juga memiliki trauma di masa lalu Dan dia juga memiliki trauma juga di masa lalu gitu Yang jelas gitu Kalian berdua pernah berada di posisi Yang sama-sama disakiti Sama-sama pernah ditinggalkan Sama-sama dikhianati gitu Yang jelas orang ini tuh kayak Nggak ingin Dalam artian tuh Masalah yang terjadi di masa lalu itu Di bawah di masa yang akan datang gitu Jadi kayak sebisa mungkin Harapan dia Kedepannya Kalian berdua sama-sama bisa ngejaga hati Terus juga disini ada kartu Dei Christus Kartu Dei Christus tuh kayak Entah kenapa gitu ya Bagi dia gitu ya Memperjuangan kamu itu kayak Nggak ada keraguan sama sekali Walaupun sejatinya Dia belum pernah gitu ya Ketemu sama kamu Belum pernah tahu kamu aslinya gitu Tapi entah kenapa gitu Yang namanya energi Kemistri Dan perasaan tuh kayak Nggak bisa dibohongi gitu Bahwa oke lah gitu Aku kayak ngerasa suka aja sama kamu Aku ngerasa senang sama kamu Dan aku akan berusaha gitu ya Dalam artian tuh kayak Kita sama-sama berusaha gitu ya Bisa ngebawa hubungan ini Sampai ke jenjang Yang lebih serius Yang memang kalian inginkan Dan harapkan Memang disini ada kartu Dei Christus Artinya apa Ya perjuangan LDR tuh memang Yang dibutuhkan adalah Kesabaran yang cukup besar Karena tanpa kesabaran Ya hubungan LDR tuh Nggak bisa lanjut gitu ya Nggak bisa lanjut Sampai dibawa ke jenjang Yang kalian inginkan gitu Maka dari itu Mulai saat ini gitu ya Kalian harus bisa Sama-sama bersabar Saling percaya satu sama lain Dan saling meyakinkan Jangan pernah ada dusta Di antara kalian Jadi dia tuh kayak seperti itu ya Oke terima kasih Buat teman-teman Yang udah Ngikutin readingan Buat yang memilih kartu nomor 2 Dan saat ini Kita lanjut Buat teman-teman Yang Memilih kartu nomor 3 Oke tetap station ya Dadah ditunggu Oke dan saat ini Kita lanjut ya Buat teman-teman Yang memilih kartu selanjutnya Ada kartu Ini ya Nomor 3 4 of 1 Knight of Cup Terus juga disini 2 of 1 Ada kartu Seek of Pentacle Dan disini ada kartu The Hero Pen Dan disini Ada kartu juga Seek of Sword Yes Sesuai dengan judul tema Dan deskripsi Yaitu Yang suka stalking Atau mantau kamu Secara diam-diam Disini Aku melihat ya Bahwa Sepertinya Buat teman-teman Yang memilih kartu nomor 3 Kalian Dulunya Sudah pernah Sempat berkomunikasi Sudah sempat PDKT-an Sudah sempat Mungkin tuh Kayak sama-sama Menaruh harapan Dan menaruh hati Tapi Mungkin Karena ada kesalahpahaman Atau kesibukan masing-masing Yang membuat Akhirnya kalian terpisah Atau terstuck Sampai detik ini Dan bisa dibilang Beberapa di antara kalian Ada yang masih berharap Sampai dia untuk kembali Ada juga beberapa di antara kalian Yang kayak Yaudah lah Gak apa-apa gitu Kalau memang bukan jodoh Yaudah biarkan Semua itu diserahkan aja Sama Tuhan gitu Ada yang juga Masih bisa dibilang tuh Kayak menaruh harapan Yang cukup besar ke dia gitu Dan disini Yang saya lihat Memang sih Hmm Bisa dibilang tuh kayak Ada beberapa di antara kalian Yang udah ada blog gitu ya Blog saling nge-blog Sosmed Saling nge-blog VA Facebook dan lain sebagainya gitu Cuman Aku disini Karena kecerdikan Dan kepintaran dia gitu Aku ngerasa Orang ini tuh Kayak masih Suka mantau kamu Masih tahu Tentang aktivitas kamu Mungkin dia bisa Menggunakan fake account Atau mungkin Bisa dibilang tuh Kayak orang ini Melakukan sebuah penyamaran gitu ya Yang gak selalu Dia jadi orang lain Padahal ya Aslinya dia gitu Aku lihatnya seperti itu Terus Orang ini yang saya lihat juga Sepertinya tuh Kayak masih Menyimpan perasaan Yang begitu besar ke kamu Walaupun memang Dia dulu sempat ya Dalam artinya tuh Entah perjuangan dia gitu Entah apa Sempat terputus Di tengah jalan Karena kesalahpaman Atau mungkin Kesibukan kalian Masing-masing gitu Tapi Sejatinya Di dalam hati Dan perasaan orang ini tuh Kayak masih Begitu besar gitu Masih begitu besar Bahkan keinginan dia Untuk memperjuangkan hubungan ini Kedepannya tuh Kayak masih Sangat bisa diharapkan gitu Dan disini Aku melihat bahwa Orang ini sebenarnya Ada keinginan untuk Mungkin ngontek kamu Ingin menghubungi kamu kembali gitu Tapi orang ini tuh kayak Banyak pikiran negatif Di dalam diri dia gitu Takut apabila kamu saat ini Iya kalau kamu sendiri Kalau misalnya kamu Ada orang lain gitu Nanti Dia malah memikirkan Nanti tambah runyam Tambah apa Lebih baik Dia diam Sampai benar-benar menunggu Situasinya pas gitu Terus disini Clarissa juga bisa melihat Bahwa Bisa dibilang tuh kayak Melambangkan sebuah Apa ya Kegembiraan gitu ya Melambangkan sebuah Kegembiraan ketika Dia memantau Foto kamu Secara diam-diam Dan aku sih melihat bahwa Orang ini masih Suka ya Nyimpen foto kamu Entah capture-an gitu ya Entah mungkin foto kamu Entah apa Dia simpen gitu Sampai saat ini Di handphone-nya dia gitu Walaupun mungkin Kontak-kontaknya Udah gak kesimpen Tapi Orang ini masih Menyimpan foto kamu Jadi seperti itu Terus Bisa dibilang tuh Kayak orang ini juga Suka menghayati Dan melihat-lihat Tentang status kamu gitu Misal kamu pasang Status galau gitu Di orang juga Sebenarnya tuh kayak Ada keindahan untuk Pingin menghibur kamu Atau mungkin Pengen Apa ya Pengen terkoneksi Sama kamu lagi gitu Tapi berhubung orang ini tuh Kayak ada pikiran yang Kayak ah jangan deh Nanti Ini masalahnya tambah runyam Jangan-jangan kamu Udah ada yang Punya nih Atau apa gitu Jadi yaudah Dia lebih Memilih diem aja gitu Aku melihatnya seperti itu Dan disini ada Kartu Knek of Cup Kartu Knek of Cup disini tuh Kayak bener-bener Menggambarkan tentang Sejatinya orang ini tuh Kayak apa ya Nantinya Apabila dia bener-bener Udah ngerasa siap Timingnya udah pas gitu Aku yakin bahwa Orang ini kedepannya Akan mencoba gitu ya Memperjuangkan kamu Kembali dengan cara Dia sendiri Yang jelas Jauh lebih baik gitu ya Daripada sebelumnya Karena Kelalisa melihat gitu Bahwa keinginan dia Untuk memilih kamu itu Masih sangat besar Dan cukup besar gitu Jadi yaudah gitu Gak apa-apa Walaupun flashback kebelakang kemarin Dia masih belum bisa 100% menaklukkan hati kamu Tapi di masa yang akan datang gitu Seolah dia Berjanji Ingin Ngedapetin Hati kamu yang seutuhnya Gitu Terus disini juga ada kartu Two of one gitu Kartu two of one Mungkin Buat teman-teman yang memilih Kartu nomor tiga Beberapa di antara kalian Ada yang masih Terkadang itu suka Memikirkan dia gitu ya Dulu yang pernah deket sama aku Kemana ya saat ini gitu Apakah dia udah married Apakah dia saat ini sendiri Atau bagaimana gitu Ada juga yang beberapa Di antara kalian itu Yang mungkin tuh Kayak Kemana ya dia yang dulu gitu Oh yaudahlah Mungkin dia udah bahagia Dengan kehidupan dia sendiri Atau bagaimana gitu Yang jelas Mungkin ya Di saat Kamu melamun gitu ya Pernah sesekali itu Kayak bener-bener Memikirkan dia gitu ya Dalam artinya itu hanya Menanyakan Sekedar kabarnya dia Bagaimana saat ini gitu Atau mungkin ada juga Beberapa di antara kalian Yang Berharap dia kembali Mungkin saking dulu Kamu itu bener-bener Sayang sama dia Saking kamu dulu Di saat kamu Sedang sedih Banyak curhat ke dia gitu Sehingga kamu merasa bahwa Hilangnya dia gitu Merupakan kesedihan Bagi kamu gitu Disini ada kartu Si Opentacle tuh Menggambarkan tentang Apa ya Bahwa orang ini Sebenernya Saat ini gitu ya Ingin Menaruh hati gitu ya Menaruh hati dan perasaan dia Saat ini ke kamu gitu Cuman Seperti yang saya bilang tadi Orang ini tuh kayak Takutnya apabila kamu Saat ini udah ada yang lain Takutnya apabila kamu Saat ini tuh gak sendiri lagi gitu Nanti kan malah bikin Apa ya Dia takutnya Dia dianggap sebagai Penghancur hubungan orang Daripada dia dianggap Seperti itu Lebih baik dia mencari Situasi yang pas gitu ya Dimana dia bener-bener Udah ngerasa siap Dan udah ngerasa yakin Dan temenya yang pas gitu Pasti orang ini akan menunjukkan Tentang hati dia Yang sesungguhnya ke kamu Disini ada kartu The Hero Pen gitu Kartu The Hero Pen tuh kayak Memang sih bisa dibilang tuh Kayak nanti gitu ya Perjalanan antara kamu dan dia Ini kayak Kisah dongeng yang bener-bener Cukup panjang gitu Cuman ya Clarissa bisa melihat gitu Bahwa ibarat kata gitu ya Disusun dari awal sampai sekarang gitu ya Sampai nanti kamu bener-bener Bisa ketemu sama dia Dan bersatu lagi Ini akan menjadi sebuah kisah cinta Yang sangat indah gitu Yang seolah-olah tuh kayak orang lain Nggak akan bisa gitu ya Mungkin tuh kayak Berada di posisi kamu saat ini Terus juga disini Di saat kamu bener-bener mungkin Kayak ngerasa sedih ya Ngerasa sedih tuh Aku melihatnya bahwa Kamu terkadang pernah sih gitu Kayak ngerasa Rindu akan dia gitu Karena mungkin dulu Di saat kamu Ngerasa terpuruk Di saat kamu ngerasa sedih gitu Kamu banyak Curhat gitu ya Mencurhakan tentang isi hati kamu ini Ke dia gitu Tapi di saat dia Udah nggak ada lagi Di dalam kehidupan kamu gitu Otomatis Ya sempat sih Seketika itu kayak langsung Tek kepikiran gitu ya Nih orang dulu kemana ya Orang yang Dulu pernah Di saat aku sedih Dia selalu ada Di saat aku mengharapkan dia Selalu ada gitu Aku melihatnya seperti itu Terus Di sini kita coba lihat juga Untuk kartu versi tarotnya Yang suka stalking Atau memantau kamu Oke Realism Sip Harmony Ada kartu Clear your speech Ada kartu Sensitivity Ada kartu juga You are safe Ada kartu juga Leadership Ada kartu juga Victory 1, 2, 3, 4, 5, 6 Yes Di sini aku melihat ya Ada kartu Relationship Harmony itu Artinya apa sih Sebenarnya orang ini itu Memiliki Hati yang suci Memiliki ketulusan Yang suci Karena orang ini itu Sebenarnya Tidak ada unsur Yang ingin mempermainkan Memanfaatkan kamu Atau mungkin Mengambil untungnya Dari kamu Karena yang saya lihat Dia memiliki arti Ketulusan yang Begitu dalam ke kamu Hanya mungkin dulunya Entah karena kesalahpahaman Entah karena kesibukan Masing-masing Itu hal yang membuat Kalian harus Tercerai-berai Tapi Secara garis besar Dari rubuk hati dia Yang paling dalam Aku melihat bahwa Orang ini memiliki Ketulusan yang Begitu besar ke kamu Terus Di sini Ada kartu Clear your speech Kartu Clear your speech Itu kayak pernah Sesekali Orang ini itu Kayak pernah Berusaha Melupakan Kamu Di dalam pikiran dia Tapi Dia gak bisa Membuang perasaan Diri dia sendiri Bahwa dia gak mampu Dan gak bisa Karena entah kenapa Kok kayaknya Apa ya Di dalam pikiran Dia itu kayak Udah terlanjur Udah tertanam Nama kamu Aku melihatnya seperti itu Dan di sini Aku juga bisa melihat Kamu pun juga Sepertinya memiliki Perasaan yang sama Bahwa di saat Mungkin Waktu kamu Senggang Atau bagaimana Kamu juga Seperti itu Sesekali juga Suka memikirkan dia Yang artinya apa Sejatinya Kalian apabila Tidak ada kesalahpahaman Kalian masih Saling merindukan Satu sama lain Dan saling memikirkan Satu sama lain Terus juga di sini Ada kartu Sensitivity Yang paling Kerasa Di saat Mungkin Kamu sedang Terjebak Dalam sebuah Momen kesedihan Entah kamu galau Entah kamu sedih Entah kamu merasa Dipermainkan Sama pasangan kamu Yang sekarang Di saat itu pula Terkadang kamu juga Rindu Sosok seseorang Yang seperti dia Dimana ya Dia dulu Yang selalu ada Di saat Aku butuh Bantuan dia Dia yang dulu Selalu ada Di saat Memang aku Membutuhkan dia Andai kata Andai kata Saat ini Kamu Ada Di hadapanku Sekarang Pasti Aku sedihnya Tidak sedih Sedih amat Karena ada Seseorang Yang mau mendengarkan Curahan Tentang isi hatiku Jadi tidak salah Seperti itu Terus juga Di sini ada kartu You are safe Aku bisa Aku bisa melihat Entah Entah kenapa Memori Memori Fikiran dia Terus Di sini Ada kartu Victory Kartu Victory Itu Kayak Menggambarkan Orang ini Belum bisa Mengatakan Sebuah kemenangan Sesungguhnya Sebelum Dia benar-benar Bisa memilih Kamu Jadi Tunjukkan Tentang Sisi hati Dia Yang sesungguhnya Kekamu Aku melihat Seperti itu Biar Bisa dibilang Dia benar-benar Bisa memilih Kamu Itu Bisa dikatakan Sebagai kemenangan Sesungguhnya Bagi diri Dia Aku melihat Seperti itu Terus Di sini Kita lihat Untuk di versi Tarotnya Yang suka Stalking Atau Memantau Kamu Ada Kartu Di sini Queen of Pentacle Ada kartu Three of Cup Ada kartu The Tower Ada kartu Juga Six of Pentacle Ada kartu Justice Dan di sini Ada kartu Four of One Jika dilihat Dari kartunya Queen of Pentacle Queen of Pentacle Itu Kamu Jangan Mungkin Beberapa Di antara Kanya Milih Kartu Nomor Tiga Ada Yang Ngerasa Bahwa Kayaknya Dia Udah Bener Lupa Sama Aku Nih Gitu Ya Karena Jujur Aja Atau Mungkin Dia Saat Ini Udah Menemukan Pengganti Aku Ya Memang Bisa Dibilang Jujur Aja Karena Kalian Basically Udah Nggak Terkoneksi Satu Sama Lain Karena Mungkin Kalian Saling Blokir Tidak Tapi Pas 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 Itu Yang Membuat Dia Sebenarnya Ngerasa Tersiksa Tapi Ya Udah Lah Cuman Setelah Itu Tetap Perasaan Cinta Dan Sayang Dia Masih Tetap Untuk Kamu Dan Disini Ada Kartu The Tower Seolah Dia Itu Sangat Berharap Masih Sangat Berharap Besar Datangnya Sebuah Keajaiban Dari Tuhan Biar Kamu Dipertemukan Lagi Sama Dia Dalam Momen Yang Benar Membahagiakan Jadi Keinginan Dia Seperti Itu Karena Sejatinya Flashback Belakang Kemarin Dia Masih Belum Bisa Memberikan Kamu Kebahagiaan Dia Masih Belum Bisa Memberikan Hati Dia Seutuhnya Untuk Kamu Karena Mungkin Ada Kesalah Pahaman Kesibukan Diri Masing-masing Sehingga Membuat Kebahagiaan Kalian Jadi Tersita Cuman Yang Saya Lihat Disini Entah Cepat Entah Lambat Pasti Orang Ini Apabila Sudah Ketemu Sama Kamu Dia Akan Lebih Berkorban Dan Berjuang Untuk Kamu Karena Sejatinya Orang Ini Ingin Lebih Menunjukkan Tentang Keadilan Baik Bagi Kamu Maupun Kedekatan Kalian Nantinya Karena Flashback Kebelakang Kemarin Mungkin Kesalahpahamannya Dia masih Belum Bisa Adil Terhadap Diri Kamu Terhadap Hubungannya Masih Mendominasi Emosi Masih Mendominasi Ego Jadi Aku Melihatnya Bahwa Kedepannya Orang Ini Akan Lebih Bisa Ngembangin Kamu Seperti Itu Sampai Benar-benar Ada Kartu For Of Sampai Benar-benar Bisa Bersatu Dalam Ikatan Tali Pernikahan Aku Melihatnya Seperti Itu Oke Terima kasih Banyak Buat Teman-teman Semuanya Yang Udah Ngikutin Aku Dari Awal Sampai Akhir Dan Aku Ingatin Lagi Buat Kalian Yang Ngabung Di Pembacaan Secara Privat Secara Personal Secara Pribadi Kalian Bisa Lihat Cara Caranya Langkah Langkah Dan Daftar Press List Ada Di Link Link Deskripsi Video Ini Dan Buat Kalian Yang Belum Subscribe Channel Tarot Trading Indonesia Dan Nyalakan Notifikasinya Agar Ketika Klarissa Mengupload Video Terbaru Kalian Yang Mendapatkan Notifikasi Pertama Kali Oke Saya Klarissa Pamit Lebih Dahulu Terima Kasih Banyak Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Dan Tema Yang Berbeda Bye Bye Terima Kasih